Untuk mengejar percepatan vaksinasi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta daerah yang capaian vaksinasinya kurang dari 50% untuk mendata kebutuhan vaksin di daerahnya masing-masing. Ganjar akan mengupayakan penambahan kuota vaksin untuk mengejar kata tinggalan daerah dalam mencapai target vaksinasi. Ditemui sejarah batu koordinasi penanganan COVID-19 bersama Kepala Daerah Sujawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku mendapatkan protes dan kenduan terkait leveling PPKM yang mengalami kenaikan padahal angka COVID-19 di daerah sudah hampir tidak ada. Menurut Ganjar, parameter leveling PPKM saat ini juga dengan mempertimbangkan capaian vaksinasi. Rendahnya capaian vaksinasi di daerah ini dikeluhkan sejumlah kepala daerah karena minimnya pasokan vaksin. Ganjar mengaku siap membantu daerah yang capaian vaksinnya masih rendah atau kurang dari 50%. Untuk percepat capaian tersebut, Ganjar meminta kepala daerah untuk mendata kebutuhan vaksin di daerahnya masing-masing. Tapi ada daerah-daerah tadi yang kondisi levelingnya naik. Nah kemarin minggu lalu kan banyak yang dari dua naik ke tiga. Ternyata ada satu syarat, syaratnya adalah vaksinnya ternyata mereka masih kurang. Hari ini pada protes gitu. Pak Ganjar sebenarnya kami itu sudah nyari yang positif saja, enggak ada Pak. Di rumah sakit itu sudah kosong masa level kita naik. Oh karena ada syarat, syaratnya kamu harus mempercepat vaksin. Tapi kan kami enggak punya vaksinnya, maka tadi kita pastikan hari ini saya minta kabupaten kota yang di bawah 50% agar menuliskan atau menghitung berapa kebutuhannya untuk berapa hari, minimal dalam satu minggu. Kecepatan mereka bisa berapa per hari dalam satu minggu. Dan kami akan minta kepada Kementerian Kesehatan secara khusus untuk daerah di bawah 50%. Selain percepatan vaksinasi, Ganjar menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM. Serta mengantisipasi dan menerapkan protokol kesehatan saat perayaan Natal dan Tahun Baru nanti. Hal ini untuk menghindari terjadinya gelombang ketiga COVID-19. Terima kasih telah menonton!